Halo adik-adik, berjumpa buat di dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini, kita mau bahas 2 soal di belajar matematika mengenai pola bilangan, balisan dan deret. Pada kesempatan kali ini, yang kita membahas adalah pola bilangan bertingkat. Ada beberapa cara untuk menjelakannya. Salah satu cara yang ingin kita bahas di video ini adalah menggunakan numus yang ada faktorialnya. Apa itu ya? Jadi gini, untuk barisan ratematika yang ditambah-tambah tapi bertingkat. Ada salah satu numusnya gini, un sama dengan a. Dibagi 0! Ditambah b dikali n-1 dibagi 1! Ditambah c n-1 n-2 dibagi 2! Dan seterusnya. Nah yang tanda seru itu maksudnya gini, n! Dibacanya ya, n! Ada gini, dikali-kali sampai 1. Jadi misalnya ya kalau 2 faktorial berarti itu 2 dikali 1 gitu. Jadi 2. Kalau 3 faktorial apa? 3 kali 2 kali 1. Jadi dikali-kali gitu. 6. Kalau 1 faktorial bagaimana? 1 saja. 6 faktorial? 1. Ini perjanjian. Nah jadi ada numusnya gini. Lalu... Jadi kalau masih ada nih. Tambah D n-1 n-2 n-3. R! Dan seterusnya. Lalu apa maksudnya A, B, C? Gitu ya. Nah kita langsung lihat numus 1 ya. Numus 1 gini. Ini ada 1, 4, 11, 22, 37, dan seterusnya. Nah ini kita buat ini ya. Oh ini 2 nya diapain? Gitu ya. Ini ternyata tambah 3. Tambah 7 ya. Tambah 9. Oh bukan. Tambah 11. Gitu. Tambah 11. Tambah berapa disini? 15. Gitu ya. Lalu yang ini gimana ya? Udah cari sampai dia tetap. Lalu tambah 4. Tambah 4. Tambah 4. Nah sekarang gini. Yang ini A nya 1. B nya 3. C nya 4. Nah gitu ya. Kalau masih belum tetap ya. Berarti nanti ada D. Sekala macam. Nah gitu ya. Jadi yang A nya nih. Belum usah ya. UN sebelumnya. AH. Hanya 1. Dibagi 6 faktorial itu dibagi 1. Ya sudah nggak usah ya. Dibagi 1 nggak usah. Ditambah B. B nya berapa? 3. N-1. Dibagi 1 faktorial. 1 faktorial juga 1. Ini nggak usah. Ditambah. Nah yang ini sekarang. C. 4. Dikali. N-1. N-2. Per 2 faktorial. 2 faktorial itu 2. 2 faktorial itu 2. Oke. Berarti UN sama dengan 1. Ditambah. Ya ini kalau mau dikali-kali boleh ya. Jadi ayun-ayun. Aljabar. Ya. Ayun. Berarti 3N-3. Ini coretnya aja boleh nih. Ini coretnya jadi 2. Lalu. Ini kalau di ayun-ayun nih. Ini kali ini. Ini kali ini. Oh salah ya. Ini kali ini. Ini kali ini. Ini kali ini. Semua kebagian. Campit ke piting. N kuadrat. Gitu ya. Ini kali ini. Min 2N. Ini kali ini. Min N tambah 2. Kita lanjutkan di kertas yang berbeda ya. Jadi terakhir itu. Lalu. Kita sampai di. Ini ya. Tambah 3N. Min 3. Lalu ditambah. 2. N kuadrat. Min 2N. Min N. Tambah 2. Nah sekarang. Ini tulis 3N-nya. Ini sampai ini habis nih. Ini sampai ini habis ya. Oh. Salah ya. Bukan habis. Ini kan belum dikali. Ya. Kalau gitu yang bisa ini. 1 kurang 3. Minus 2. Oke. Yang ini kita kali kesini ya. Nah. Seperti ini ya. Ini bisa dikerjakan nih. Min 2N. Min N. Min 3N. Tambah 2. Nah. Kita ayun-ayun sekarang. 3N minus 2. 2N kuadrat. Minus 6N. Tambah 4. 2N kuadrat. Minta ke depan. 3N ketemu ini. Min 3N. Min 2 ketemu ini. Tambah 2. Oke. Nungusnya jadi. Eh. Sekarang berikutnya ditanya suku ke 10. Pertanyaan B. Ini 10. Berarti 2 dikali 10 kuadrat. 3 dikali 10. Tambah 2. Ini 100 x 2. 200. Dikali 30. Ditambah 2. Berarti ini 170 ya. 172. Wow. 172 ya. Oke. Dikutnya. Nomor 2. Oke. Banyak nokta. Nokta itu titik-titik ya. Bulatan kecil itu. Menurut juga pola bilangan. Berusaha bahasa bilangan bertingkat. Nah ini kalau saya salah ya. Yang menyatakan banyak nota. Pola bilangan di atas. Sampai suku ke 5. Nah ini 2. Gapak. Ini tanya suku ke 5. Sebenarnya gini ya. Ini kan berapa sih. Ini sebenarnya 2 tambah 1. 1 tambah 2 gitu. Itu tuh sebenarnya 1 tambah 2. Jadi 3. Yang pertama itu gitu. Ini gimana. 1 tambah 2 tambah 3. Berarti jadi 6. Berikutnya ini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Berarti berapa tuh. Ini udah 6. 10. Yang berikutnya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Jadi 15. Berikutnya. 21. Berarti jawabannya langsung ke 5. 2. Gapak. 21. Gitu ya. Suku kelimanya. 21. Tentukan langusnya. Oke. Yang ini ya. Bikin lagi ya. Ini yang amperes. MB nya nih. 3. 6. 10. 15. 21. Gitu ya. Loncat loncatnya. 3. Tambah 3. Tambah 4. Loh. Tambah 3 tambah 4. Iya betul. Betul betul. Ini salah. Ketitik ya. Ke 15. Tambah 5. Tambah 6. Oh ya. Masih belum sama. Tambah 1. Tambah 1. Tambah 1. Tambah 1. A nya 3. B nya 3. C nya 1. Oke. Sekarang masuk ke umus tadi ya. Jadi umusnya itu. UN sama dengan A. Dibagi 0. Faktorial. Gak usah sebenarnya ya. N minus 1. Dibagi 1. Faktorial. Gak usah. C dikali N minus 1. Kali N minus 2. Dibagi 2. Faktorial itu 2 ya. Berarti A ditambah B. Kali N minus 1. Ditambah C. Kali N minus 1. N minus 2. Per2. Nah. Jadi sebenarnya begitu ya. Kita isi A nya. A nya itu 3. Ditambah B. B nya 3. Ya. N minus 1. Ditambah C. C nya 1. 1. Mau itu sebenarnya 1 per2 ya. Gitu ya. N minus 1. Oh dikali aja deh ya. Langsung. Ya. Kita ayun-ayun aja deh. Ini kali ini. Ini kali ini. Ini kali ini. N kuadat. N kuadat. Min 2 N. Min N. Tambah 2. Jadi. N sama dengan. 3. Ditambah. Ini coba. Ayun-ayun. 3 N minus 3. Ditambah setengah. Nah. Ini ya. N kuadat. Min 3 N. Tambah 2. Oh. Nyamanya habis nih. Nyamanya habis. Berarti. Jadi. 3 N. Kesini. Jadi. Setengah. N kuadat. Min 3 per 2. N. Tambah 1. Kalau dibagusin. Jadi. Susun di depan. Yang pangkat yang besar. 3 kurang 3 per 2. Oh. 3 kurang 1 setengah. 1 setengah. 3 per 2 juga. Tambah 1. Berarti. Yang masih kayak gitu. Oke. Yang sampai selesai. Ditanya yang C. Sungguh ke 9. Sungguh 9. Berarti. Sungguh 9 namanya setengah. 9 kuadat. 3 per 2. Kali 9. Tambah 1. Setengah. Kali 8. 1. Ditambah. Ini berapa ini? 27 per 2. Tambah. 1. Ini. 8 per 2. 27 per 2. Ini pecahan. Tapi. Sudah sama penyebutnya. Jumlah ini atasnya. Kalau begitu. 1. 8 per 2. Tambah 1. 54. Tambah 1. 55. Oke. Oke. Cukup sampai disini. Makasih berbelajar bersama-sama. Jangan lupa like dan subscribe. Untuk update dan update pelajaran setiap adanya. Semoga kasih semuanya. Jangan lupa collaborations. Madi. weniger. Madi. Posir. Merin. Merin. News sidor. Manyakasih berbelar. Merin. Dia gak kasih. Terima kasih.